BPJS Kesehatan menerima putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Dirjam Pelkes, terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Ya, putusan MA terhadap aturan itu bersifat mengikat di bidang kesehatan. Sesuai aturan hukum, keputusan MA bisa dilaksanakan dalam waktu 90 hari. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu putusan atau lembaran putusan resmi dari MA untuk dipelajari. Selama BPJS Kesehatan bisa menentukan sikap dan mengambil langkah pelaksanaan putusan MA. Iqbal mengatakan pihaknya tidak setuju bila aturan itu dikatakan membatasi layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selama ini tidak ada penjelasan detail terkait kondisi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebelumnya sempat mengeluarkan aturan pembatasan layanan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program JKN KIS. Dan aturan ini menyebabkan polemik di masyarakat karena dinilai menurunkan mutu layanan BPJS Kesehatan. Terima kasih telah menonton!